Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan Sehat atau akrihat Hari ini hari Senin Tanggal 16 Mei tahun 2022 Saya Pak Tuk Dr. Andes Masio Melalui channel Youtube Dr. Andes Masio Ini berada di sebelah Barat Alun-Alun Wapes Yang kita berada di Depan apa ya ini Taman Rontoko Binangun Yang ini dibangun oleh Bang BGP Nah kita akan melihat suasananya karena ini Bangunan hari dan tampaknya ini Akan menjadi taman ke depannya Yang dikelola oleh Bang BPDDIY atau merupakan Hibah dari Bang BPDDIY Untuk PMK Pelompoko Untuk mempercantik lingkungan di sekitar Putawates Terutama di sekitar Alun-Alun Sekalian ini tampilan Pelompoko Binangun Atau taman Pelompoko Binangun Yang sebenarnya ini merupakan Icon dari Apa Kabupaten Pelompoko Ini berupa Gunungan Dan disini ada Apa ya istilahnya Ornamen seperti Angka 8 Atau kebekran Yang di belakangnya ini Ada beberapa Apa Yang Yang dipasang Satu Berupa 3456789 Dan Bapak Ibu melihat Ini sebenarnya Di sebelah timur Dari perlintasan Kereta Adi Atau tetek imun Yang ada di Kota Watas Dan Bapak Ibu bisa melihat Ini kelihatannya Pembangunannya memang Belum selesai Di tempat ini Kelihatannya Sudah ada Upaya untuk Membangun taman Tetapi masih Dalam batas Apa ya Sangat sederhana Karena di belakangnya Masih berupa Tanah yang Masih kosong Tetapi Di Batas Dengan Jalan kereta api Ini sudah Di Apa ya Dibuat Tembok Yang Mungkin bisa menjadi Pembatas Antara Apa Tanah Yang ada di Sebelah utaranya Karena jalan kereta api ini Tentu Akan sangat berbahaya Kalau tidak di Batasi Secara jelas Oleh Pemerintah Atau pihak yang terkait Nah Bapak Ibu sekalian Ini ada tulisan Bahwa Paket pekerjaan Pembangunan Taman Tetekulon Tahap 2 Jadi lokasi Kabupaten Kua Pogo Tanah anggaranya 2022 Ini kontrak Pembangunan Ini 013 SPK Dan seterusnya SPN Nah nilai kontraknya Adalah 199 909 Juta 999 Yang merupakan CSR Banggi PT Diy Waktu pelaksanaan 35 hari kalender SP Giri Arta Arya Dari Benda Bukir Sari Mobil Banyu Dan kontrak Terpengawas Ini BP Kalimu Nah ini Bapak Ibu Sekalian Suasanan Sepintas Ini Belum Selesai Tahapannya Dan ini Tampaknya Kedepan Mungkin Ini akan Dibuat Taman Yang Tukup Menarik Sehingga Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Kalau Di belakang Ada Apa ya Kereta Api Yang Lewat Taman Ini Tentu Bisa Untuk Berselfie Bisa Untuk Apa Kepentingan Yang Lain Karena Ini Memang Aman Fungsinya Bisa Untuk Kalau Tanamannya Banyak Tentu Bisa Menjadi Tempat Penyedia Noxkin Yang Cukup Apa Banyak Untuk Kepentingan Manusia Hidup Dan Hewan Hidup Secara Normal Ini Bapak Ibu Sekalian Seperti Ini Kalau Kita Lihat Dari Dekat Tulisan Kulon Robo Benamun Ini Kelihatannya Dari Apa Dari Almonium Oh Dari Seng Dari Seng Yang Memang Besikan Ini Cukup Besar Cukup Mencolong Dan Ini Tentu Menjadi Tempat Yang Memperindah Di Sekitar Tempat Ini Kemudian Di Belakangnya Ada Batu Alam Kemudian Ini Kelihatannya Bangunannya Juga Dari Batu Dan Ini Semen Angka 8 Ini Mungkin Sebagai Icon Mungkin Kedepannya Kalau Ini Dibuat Taman Yang Lebih Lebih Luas Sampai Taman Untuk Taman Permain Bisa Untuk Orang Selvi Duduk Dan Sepertinya Kalau Kedepannya Tentu 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 Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Tentang Kelontok Bimangun Atau Ini Mungkin Yang Sebut Taman Kelontok Bimangun Yang Memang Kelihatannya Ini Belum Tuntas Masih Akan Dilanjutkan Karena Di Sisi Timur Barat Dan Belakang Ini Belum Ada Tanaman Sama Sekali Yang Harap Tentu Ini Menjadi Disamping Sebagai Upaya Untuk Memperpindah Kota Mungkin Menambah Kantong Kantong Oksikin Karena Dengan Banyaknya Tanaman Taman Ini Tentu Akan Memberikan Supaya Oksikin Bagi Penduduk Manusia Bagi Hewan Sebagainya Sehingga Dapat Hidup Secara Berkualitas Demikian Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Kita Sampaikan Terima Kasih Atas Berat Wassalamualaikum Wabarak Wabarak Wabarak